Shanna baru aja mendapatkan buff Yang sebelumnya 3 cost 2 power Sekarang menjadi 3 cost 4 power Penambahan 2 power ini lumayan sih Sekarang nilai Shanna ini bisa jadi 3 10 Bisa lebih atau juga bisa kurang Tetapi kebanyakan kartu 1 cost itu memang 2 power Jadi besar kemungkinan Shanna bisa dapetin 10 power Walaupun powernya ini dibagi dan lumayan menuhin tempat ya Ada kelebihan dan kekurangannya lah Tetapi hal ini tuh malahan bagus bagi Kazar dan Blue Marvel Bahkan Mockingbird juga Semakin banyak kartu di papan Kartu-kartu ini tuh bakalan semakin kuat Baiklah Nampak basa-basi lagi langsung aja kita ke videonya Jean Grey Tina dan Jean Grey Aku bakal coba taruh 2 kartu ini dulu di kanan Elsa Kitty Wah Tina-nya sendirian lagi di Atlantis Itu kayaknya aku gak bisa sih menangin Atlantis Kanan aku bisa nih langsung penuhin Mockingbird-nya bakal dikurangin jadi 3 cost Dan kanan juga kalau aku kurang aku masih bisa claw ya Aku bakal langsung Shanna nih Pak Kitty dan Spider-man dong Dazzler aku ditarik ke tengah Sunspot oke lumayan Kanan aku bisa tambah claw sini Kiri aku berat tuh buat menang Aku harus kontes kanan Kita Jeff Klaw Dan Ini Aku harus menangin kanan dan tengah nih Tapi 12 power di tengah apakah cukup Oh ada Dazzler sih Bentar Berarti aku squirrel aja ya Squirrel Klaw Ini lokasinya bakal penuh nih Dazzler bakal di buff Walaupun ini Lebih rendah 1 power ya Kalau aku geser Jeff ini bakal jadi 3 nih Polaris Dan Sage 15 Oke cukup Hmm Nowhere Nowhere lumayan sih buat kartu-kartu ongoing Endman Ada kemungkinan dia main ongoing nih Atau enggak dia juga main deck zoo Aku juga bakal taruh endman ku di kiri Draft Aku bisa nih isi draft Shanna Kazar Blue Marvel Aku bakal coba isi ya Kita Shanna dulu nih di kanan Roker Raccoon Deadpool Dan Spider-Man Nice Kena Iron Man Oh Patriot Patriot ya Aku bisa nih langsung isi draft Kita Kera Dan Niko Habis itu di 5 nya Aku bisa Blue Marvel Atau enggak Kalau kartu dari draft nya ini bagus Bisa aku copy ya Kita Langsung isi Sasquad Uh lumayan banget Bakal aku copy tuh Kazar Wah Dia udah persiapan bulu Ultron ya Kalau dia Ultron 1 Ultron itu 5 Kalau dia ada Blue Marvel Satu bot itu Bakal jadi 6 Uh Itu lumayan besar ya Aku bakal Sasquad Dan Blue Marvel dulu Habis ini bisa Klaus sama Blue Marvel nih Eh Klaus sama Sasquad Maksudnya Oh Mystic Kayaknya dia persiapan bulu Ultron Tapi Ultron itu 8 kan 8 aku udah menang nih Kanannya Tengah Kartu itu bakal jadi 6 Eh 2 Iya Bakal jadi 6 1 Ultron 1 board nya Maksudnya Kita Sasquad Dan Kelau di kiri Atau Mainin Dazzler aja Dazzler dan Jeff nih 10 power Aku nih yang bakal dapetin Buff dari Monster Metropolis Kita kayak gini aja Kalaupun dia Ultron di kanan Harusnya ini masih cukup Oke Geltron Satu board nya 6 Oh Aku gak ngitung dong tengah Kurang sepoin Aku kira itu bakal cukup Ternyata kurang Hmm Miniatur Lab Aku ada Cool Obsidian Berarti Endman nya Di tengah dulu ya Biar aku bisa Mainin Cool Obsidian nih Hawkeye Oke Ada kemungkinan Deck Bonds Atau gak Deck Kazoo Uh Project Pegasus 7 energi ya Mau King Bird Bisa langsung aku turunin nih Atau Dazzler dan Blue Marvel aja dulu Apa tuh Nebula Wah Nebula di kiri Nebula Nebula Oh Aku ada Jeff Masih bisa tekan Nebulanya sekali Lumayan Wah Wah Sas kuat Di tengah ya Kita coba Contest Pakai Cool Obsidian Dia ada Kazoo juga ya Ini Nebulanya Bakal terus Nambah lagi Oke Aku dikasih Shana Kita Geser Jeff Mainin Kera Dan Shana Shana di kanan Bentar ini Tengah ku 15 16 16 Kalau Nman nya aktif Itu bakal jadi 20 20 Tergantung Shana ya Kasih apa Dia ngesnap Wah Ini aku bisa gak ya Menang Aku kayak gini aja deh Kita Kera Dan Shana Di kanan Tina Dan Nman Tengah Kayaknya aku gak bisa Sipat menang Oke Blade Di kanan Itu dia Bakal tambah 3 5 Oke Cukup Sunspot He Atau enggak Kazoo Wah Ada Red Hook Ada kemungkinan He Quantum Realm Oke Kita Kera dulu Oh Black Knight Black Knight Ternyata Dia berarti Sekarang Punya 4 4 2 4 Berapa tadi 13 ya 4 13 Red Hook Eh Ebony Blade Maksudnya Dan sekarang Ebony Blade itu Udah di Nerf kan Sekarang Dia itu Powernya Bisa dikurangin Berarti Kalau dia Quantum Berarti Kalau dia Taruh di Quantum Realm Itu bakal Jadi 2 Kalau di Tengah Ini Bagus Sibar Aku Dia ngeskip Apakah Dia mau Turun ini Invinaut Wah Oh Dia ngesnap Ada kemungkinan Dia mau Turun ini Invinaut Ya Invinaut Itu lumayan besar Kita Kayak gini Aja dulu Mockingbirdnya Bakal jadi 2 Aku bisa Mockingbird Dan Claw Obsidian Di akhir Wah Invinaut Di tengah Ya Echo Embaku Dan Iceman Lumayan lah Itu Ini 19 19 Itu cukup Buat kontes Tengah Aku bakal Jadi Se 26 Tapi Kiri Cuman selisih Sepower Aku rasa Dia gak bakal Kontes Kanan Sih Kalau Dia Ghost Rider Wah Dia bisa Ghost Rider Tapi Ghost Rider Sama sesuatu Kalaupun Dia cuman Ghost Rider Suspornnya Bakal kebuff Tapi Aku gak bisa Tambah Power Yang besar Nih Di kanan Cuman 9 Eh Cuman 2 Power Semoga Dia mainin Kartu Yang besar Di kiri Apa Tuh Come on Oke Untung Dia Ghost Rider Di kiri Kalau Dia Ghost Rider Di kanan Kalah Aku Atlantis Ya Langsung Endman Aja Udah Hude Ada Kemungkinan Deck Jang Atau Nggak Deck Bounce Nih Project Pegasus Eh Kulopsidian 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 dulu deh Kulopsidian Dan Jeff Di kanan Sentry Wah Deck Jang Dia itu Bisa Sentry Atau Nggak Itu Ya Eh Anihilus Atau Nggak Si Cersei Nih Kanannya Kita Coba Penuhin Dulu Kanan Squirrel Squirrel Di kiri Abis ini Palingan Kazar Kanan Oh Jubil Oke Nebula Aku ada Bloom Marvel Berarti kita Bloom Marvel Aja Abis ini Bisa Kelau di kiri Atau Enggak Kelau di tengah Kalau Kanannya Masih Kurang Apa tuh Kayaknya Cersei Terima White Tiger Dia udah Persiapan Buat Cersei Mungkin Kalau dia Cersei Itu Kanan Oh Dia Soren Queen Jet Loki Endman Langsung Endman Di kiri Oh Enggak Endman Tengah J Kalaupun Aku berhasil Ngisi White Hot Room Aku Enggak Bakal Punya Banyak Tempat Sini Queen Jet Dan Collector Dia Mau Ambil Dua Collector Air Kitchen Aku Dikasih Squirrel Bisa Buat Turunin Mockingbird Squirrel Endman Mockingbird Bakal Jadi Dua Kos Kita Kayak Gini Ambil Mockingbird Endman Di Tengah Ambil Mocking Langsung Penuh Tapi Gini Aja Dulu Atau Langsung Shanna Mending Langsung Shanna Sama Tiga Kartu Juga Wah Collector Hell Tengah Mantis Penuh Tengah Agap PR Nih Tengah Kita Mockingbird dan endman Maria kalau aku mainin bakal kasih kartu 2 cost ini kalau pun aku kurang aku masih bisa kazar sih ngebuff tambah 2 power nih di kiri selisih 10 di kiri masih berat ya tapi ini kalau aku mau kontes tengah ini itu bakal jadi 12 kalau aku ke obsidian sekali lagi ini bakal jadi 22 22 dan endman nya bakal aktif 26 ditambah kazar 26-28 atau aku gak usah kontes ya abis ini aku bakal punya 9 energi aku bisa cool obsidian dan clown nih oke kita kazar dan cool obsidian uh dokter strange lucky nah dia ada kemungkinan dapetin blue marvel aku ya tapi kalaupun dia blue marvel dan ada kazar juga sandainya dia itu bakal tambah 6 di kiri itu masih kurang ini wah bisa gak ya aku menang klub obsidian mau dimana nih klub obsidian mau dimana nih bagusnya kanan sih kayak gini tapi apakah itu cukup nanti ini selisihnya masih 6 point dan dia low key lagi low key queen jet ah bodo amat lah gak tau nih bisa menang atau enggak tambah 18 power di kanan total power aku 25 berarti di kanan blue marvel wah apa tuh kabel wah cukup kan dia 24 oke sepoin hahaha